Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bismania dimanapun anda berada sekarang kita mau ngobrol santai nih bersama pramugari barunya jenna ya? bersama mbak siapa nih mbak? sarah namanya mbak sarah ini udah berapa trip naik ke jenna mbak? ini udah mau sebulan sih sebulan mbak arti 30 trip ya? tiktok ya? iya ini kan tiktok ya mbak atau itu gak capek gitu mbak apa ada jadwalnya enggak sih udah kebiasaan sih ya jadi ya mengikuti aja apa ada keinginan kayak yang lain pengen bisa bawa bis gitu mbak? enggak sih kalau itu belum sih kalau mbak sendiri asli mana nih mbak? ya asli Semarang ini kan ke Jawa Timur jarang pulang ya? jarang paling juga kalau sekitar ya 20 hari nanti baru turun libur tapi ya terserah sih mungkin ada IGnya mbak? sebutin IG siapa tau teman-teman mau berteman gitu bisa berkunjung ke IGnya mbak? apa IGnya mbak? sarah intan sarah intan triple A triple A ya kalau untuk FB nya sendiri mbak? FB nya enggak enggak punya sih enggak pakai enggak punya terkadang ada enggak yang yang ini yang perjalanan yang pernah terkesan banget dalam hati mbak? kenapa sih bisa ikut bis STJ gitu? memang apa kebetulan ada lowongan apa memang ada jiwa bisnya gitu mbak? memang hobinya jalan-jalan oh hobinya jalan-jalan kalau kata Jawa itu hidup hidup enggak perlu neko-neko yang penting jalan-jalan untuk bayaran ya kita jalan-jalan dibayar lagi siapa yang tak mau kalau untuk fasilitas sendiri nih disediakan apa aja mbak? kalau untuk ujiannya ya kita seperti armada premium yang lain ada kita AC lege sport USB selimut smoking area toilet semuanya oh kalau untuk mbak sendiri nih mbak kelahiran tahun berapa? saya 98 oh 98 masih tua banget eh salah ya masih muda banget deh aduh kalau saya 86 berarti kita selisih 10 tahun berarti aku panggil adik aja lah ya masalahnya aku lebih tua bersama adik siapa tuh di lupa nih malem bau turusnya oh iya dia Sarah belum ada enggak yang kira-kira mau disampaikan kepada calon penumpang untuk naik STJ ya pokoknya harus naik STJ harus ya harus tuh tetap itu patuhin protokol ya iya tetap atui protokol kesehatan jaga jarak pakai masker gitu kalau mbak sendiri nih mbak sekolahnya di Semarang waktu itu? iya di Semarang di Semarang ya orang tuanya? orang tua di Semarang semua asli Semarang asli Semarang ya berapa saudara? saya dua saudara saya nomor satu oh nomor satu berarti adiknya ada ya? ada masih kelas namastinya oh kecil ya berarti kalau dua saudara warisannya banyak nih oh oh iya mbak ini satu lagi amin warisan nomor 24 yang penting sehat dulu ya mbak ya iya yang penting sehat kerja kita lancar kalau ngomong-ngomong nih mbak berarti ini udah satu bulan kalau untuk makanan populis sendiri apa nih mbak? soto soto ya pantas agak kurusan ya suka makan soto ya paling gemuk disini oh paling gemuk ya kalau untuk sejarah ini apa ini bis pertama yang dinaikin mbak? apa gimana? enggak sih saya sebelumnya saya pegang Anong yang UHD yang jalannya Madiun Pondok Pinang oh Madiun Pondok Pinang ya kalau untuk sekarang di Jena ya? sekarang di Jena berarti ini udah patent apa? cuma pengen geser lagi? belum patent ya? nanti bisa aja di geser ya bisa di geser dari kantor perintahnya kita harus jalan apa ya kita jalan oh iya kalau untuk status sendiri mbak? udah berkeluarga ya? belum oh belum barangkali kalian promosi oh iya nih mbak satu lagi nih mbak kalau yang kemarin kan emersi ya? sekarang ini kemarin skannya oh sama skannya ya berarti belum bisa bedain ya semuanya skannya ya iya cuma ya sama aja sih sama aja ya mbak ya kalau untuk tiket sendiri sekarang berapa? sekarang ke Jawa Timur 250 kalau perjalanan yang paling berkesan di hati mbak itu saat-saat kapan sih? semua semua perjalanan berkesan ada gak kenangan cilok sama penumpang gitu di lokasi? belum ada belum ada kak? belum ada sih belum ada kak ya? tapi mbak ini orangnya humoris ya semoga selalu panjang umur lho mbak iya di lapangan rezekinya selalu dikasih kesehatan dan umur panjang jangan terlalu banyak makan suatu lho mbak nanti orang tumbuh ke atas kita ke samping udah ke samping ini nih mas bro jadi teman-teman nih kita nih lagi ini berbincang nih sama pramugarinya Jena nih jadi kalau teman-teman mau trip nih bisa nih dengan jurusan mana nih mbak? ini Porish Madiun Porish Madiun kita start dari sini jam 5 sore ya kalau dari sana pagi ya? pagi jam 6 dengan tiket? 250 250 service makan ya? service makan service makan terus dapat payanan ramah dari? snack mbak Sarah dari Krujena dari ada Pak Eto Pak Fri Mas Jenny ada gak kata-katanya mbak? kata-katanya apa ya? gak bisa bikin kata-kata kalau katanya mbak Nurul misalnya bikin bahagia kata-katanya gini aja mbak ya pesan buat para teman-teman yang pernah tersakitin bilang jangan jangan pernah jangan pernah takut kalau anda pernah ketikung kalau kamu ditikung dari kiri balas dari kanan tapi pastikan tikunganmu lebih tajam daripada dia betul kayak tikungannya sedira pokoknya kita seset kiri terus oke mbak Sarah nanti kita lihat-lihat luar dulu ya mbak Sarah ya oke makasih jangan lupa naik sedira Jena ya oke teman-teman demikianlah kita udah berbincang sama pramugarinya SDJ Jena ya ini dia yang baru ya bukan mbak Eni lagi ya dia udah bersama mbak Sarah ya siapapun dia tapi dia tetap ramah ya mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan mungkin cukup sampai disini dulu ya warna tipik oleh daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati